Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai masa jabatan Seorang presiden Kalau mengacu pada konstitusi Di negara kita, masa jabatan presiden Itu adalah satu periode Dan setelah itu dapat dibilih kembali Artinya maksimal jabatan Seorang presiden itu dua kali Dua periode Tetapi ini ada usul dari Arief Puyono Yang menginginkan masa jabatan Presiden itu tiga periode Atau tiga kali Karena kalau mengacu dari apa Yang disampaikan oleh Arief Puyono itu adalah Melihat dari Pak Jokowi Katanya Pak Jokowi itu Berhasil memimpin Indonesia Sehingga masa jabatan itu Perlu ditambah satu periode Sehingga keberhasilan itu Akan bisa diteruskan pada periode yang berikutnya Itu menurut Arief Puyono Yang menginginkan masa jabatan Presiden Jokowi itu tiga kali Tetapi apakah mungkin Pak Jokowi ini bisa dicalonkan kembali Pada Pilpres di 2024 Ini sangat mungkin bisa teman-teman Kalau DPR Bersama pemerintah itu Mengamandemen Masa jabatan seorang presiden Dalam konstitusi Dalam undang-undang dasar Kalau itu bisa dirubah Bisa diamandemen Misalkan masa jabatan presiden itu Tiga periode Maka presiden Jokowi Bisa maju lagi Menjadi calon presiden Di 2024 Tetapi Kalau Undang-undang dasar itu Tidak diamandemen oleh DPR Maka masa jabatan presiden itu Bisa Hanya dua periode Dua kali Jadi menurut saya adalah Semua itu tergantung pada Dinamika politik yang ada di Indonesia Biasanya Menjelang Pilpres 2024 Nanti Ini mulai ada Usul-usulan yang seperti itu Karena Saat ini saja Ini sudah ada usul Dari Arief Puyono Masa jabatan presiden itu Tiga periode Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan beritanya Ini kita ambil beritanya Teman-teman Dari CNN Nasional Indonesia Puyono usul Jokowi Tiga periode Minta amandemen Undang-undang dasar 1945 Jadi memang kuncinya itu Diamandemen Undang-undang dasar Selama undang-undang dasar itu Tidak diamandemen oleh DPR Tidak dirubah oleh DPR Maka masa jabatan Seorang presiden adalah Maksimal dua kali Atau dua periode Makanya Arief Puyono menginginkan Agar perlu ada Perubahan Undang-undang dasar 1945 Yang mengatur Terkait masa jabatan Seorang presiden Kader Partai Gerindra Arief Puyono Menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Tidak akan mampu Menjadi presiden RI Pada 2024 Karena Bakal kualan Menghadapi dampak Pandemi Virus Corona Yang diprediksi Berlangsung Lama Dia lantas Mengusulkan Agar undang dasar 1945 Diamandemen Agar Jokowi Bisa kembali maju Menjadi calon presiden Pada 2024 Untuk Periode Ketiga Kata Arief Puyono Bahwa Pak Prabowo Tidak akan mampu Menjadi presiden Di 2024 Karena Kualan Dalam menghadapi Pandemi Virus Corona Ini Kata Arief Puyono Teman-teman Bahwa Pak Prabowo Tidak mampu Menjadi presiden Di 2024 Gak mampu Dia Prabowo Jadi presiden Dalam menghadapi Keadaan seperti ini Dan pasti Kalau dia Prabowo Maju lawan Jokowi Pasti dia Prabowo Kalah Kata Puyono Saat berbincang Dengan cnnindonesia.com Rabu 17 Februari 2021 Gak mampu Katanya Pak Prabowo Menjadi presiden Menurut Arief Puyono Dia menuturkan Perubahan batas Maksimal Masa jabatan presiden Dari maksimal Dua Menjadi tiga Periode Patut Dipertimbangkan Berkaca Dari keberhasilan Jokowi Selama menjabat Sebagai presiden Salah satu Keberhasilan Jokowi Arief Puyono Mencontohkan Hasil membuat Ekonomi Indonesia Tidak terkontraksi Terlalu tinggi Di tengah pandemi Covid-19 Jadi Keberhasilan Jokowi Dalam bidang ekonomi Menurut Arief Puyono Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini Ekonomi Indonesia Tidak terkontraksi Terlalu tinggi Memang ada pengaruh Tetapi Tidak Tidak berdampak Yang cukup berat Yang cukup signifikan Dengan Kasus Covid-19 itu Teman-teman Ini lagi-lagi Menurut Arief Puyono Karena Saya melihat Memang Arief Puyono ini Pendukung dari Pak Jokowi Ya Sah-sah saja Orang berpendapat Seperti itu Teman-teman Tetapi Yang kita lihat Umumnya Masa jabatan presiden itu Dua Periode Jadi Kalau sampai Ditambah Tiga Periode Ini bisa jadi Nanti bisa menjadi Empat Periode Empat Kali Kalau ini Dilakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Masa jabatan Seorang presiden Ini Menurut Arief Puyono Perlu ada Tambahan Satu Periode Dua Kader Partai Gerindra Yaini Prabu Subianto Dan Sandiaga Uno Menurutnya Juga tidak Mampu Memimpin Indonesia Di Periode Berikutnya Puyono Menjelaskan Bahwa Ketidakmampuan Prabu Menjadi Presiden RI Pada 2024 Mendatang Juga Terlihat Dari Hasil Survei Sejumlah Lembaga Sejauh Ini Elektabilitas Prabu Selalu Berada Di Bawah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Surveinya Prabu Kan Cuma Di Bawah 20% Di Antara Calon-calon Lain Dan Selalu Kalah Lawan Ganjar Katanya Pun Demikian Dengan Sandi Menurut Puyono Faktor Suku Juga Mempengaruhi Sosok Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Itu Sulit Menang Di Pilpres 2024 Mendatang Itu Pendapat Dari Arif Puyono Bahwa Prabu Sandi Ini Juga Tidak Mampu Menjadi Presiden Di 2024 Kemudian Menurut Arif Puyono Bahwa Faktor Suku Itu Juga Berpengaruh Sehingga Menyebabkan Sandi Gauno Tidak Bisa Untuk Memimpin Atau Menjadi Presiden Wakil Presiden Di Indonesia Ini Sekali Lagi Teman Teman Pendapat Dari Arif Puyono Begini Sandikan Elektabilitas Di Bawah Kedua Dari Sisi Primordial Sandi Itu Bukan Orang Jawa Tutor Kemudian Teman Soal Dorongan Menjabat Sebagai Presiden RI Tiga Periode Jokowi Pernah Menegaskan Tak Setuju Dengan Usul Itu Jokowi Justru Curiga Pihak Yang Musulkan Wajanan Itu Ingin Menjurumuskannya Kalau Ada Yang Musulkan Itu Ada Tiga Motif Menurut Saya Ingin Menampar Muka Saya Ingin Cari Muka Atau Ingin Menjurumuskan Itu Saja Kata Jokowi Di Istana Merdeka Jakarta 2 Desember 2019 Jadi 2019 Kemarin Jokowi Sudah Merespon Adanya Usulan Yang Mengatakan Bahwa Masa Jabatan Presiden Jokowi Ini Bisa Ditambah Satu Periode Menjadi Tiga Kali Tetapi Pak Jokowi Merespon Orang Yang Mengusulkan Itu Dia Punya Tiga Catatan Yang Pertama Ingin Menampar Muka Saya Ingin Cari Muka Atau Ingin Menjurumuskan Itu Pendapat Yang Disampaikan Pak Jokowi Kalau Ada Orang Yang Mengusulkan Itu Nah Jangan Jangan Arif Buyono Ini Salah Satu Orang Yang Masuk Dalam Tiga Kriteria Yang Pernah Disebut Pak Jokowi Yaitu Yang Pertama Ingin Menampar Muka Pak Jokowi Kemudian Yang Kedua Adalah Ingin Mencari Muka Yang Ketiga Ingin Menjurumuskan Pak Jokowi Nah Ini Hati-hati Pak Arif Buyono Usulan Anda Sudah Dijawab Pak Jokowi Pada Tahun 2019 Kemarin Jadi Ada Tiga Opsi Orang Yang Mengusulkan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Jokowi Menegaskan Bahwa Dirinya Adalah Produk Pemilihan Langsung Berdasarkan Undang Dasar 1945 Pasca Reformasi Saat Ada Wacana Untuk Mengamandemen Undang Dasar 1945 Jokowi Menekankan Agar Tak Melebar Dari Persoalan Haluan Negara Sekarang Kenyataannya Begitukan Muncul Usul Presiden Dipilih MPR Presiden Tiga Periode Jadi Lebih Baik Tidak Usah Amandemen Kita Konsentrasi Saja Ketekanan Eksternal Yang Tidak Mudah Diselesaikan Kata Dia Atau Kata Jokowi Itu Teman-teman Terkait Wacana Yang Disampaikan Oleh Arief Puyono Bahwa Masa Jabatan Presiden Itu Ditambah Menjadi Satu Kali Jadi Dua Periode Ditambah Menjadi Satu Lagi Menjadi Tiga Periode Atau Tiga Kali Menjabat Presiden Dan Ini Sebenarnya Ditujukan Kepada Pak Jokowi Menurut Arief Puyono Bahwa Pak Jokowi Berhasil Memimpin Negara Berhasil Mengatasi Ekonomi Di Tengah Pandemi Virus Corona Jadi Tidak Ada Kontraksi Ekonomi Yang Berlebih Pada Saat Pandemi Ini Mengejala Ke Seluruh Dunia Termasuk Di Indonesia Jokowi Bisa Mengatasi Itu Dan Menurut Arief Puyono Prabowo Ini Tidak Mampu Menjadi Presiden Sandiaga Uno Juga Begitu Kalau Sandiaga Uno Ini Faktor Kesukuan Juga Berpengaruh Pada Pemilihan Presiden Itu Teman Teman Pendapat Dari Arief Puyono Mengenai Jabatan Seorang Presiden Yang Katanya Ini Bisa Ditambah Satu Periode Lagi Terutama Untuk Pak Jokowi Satu Periode Lagi Menjadi Tiga Periode Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh